dan yak dobel kalau dobel tapi dipisah dengan istilah namanya mafruk, gak penting, eh mafruk kalau yang jejer contoh sawaya sama ada wawu ada yak, kalau jejer namanya makrun, ini gak penting walhasil adalah terlepas dari mafruk makrun pokoknya kalau ada dua dobel penyakit namanya apa? lapis, lapis hafalnya apa? lapis, jadi salim adalah selamat dari dobel selamat dari hamyah selamat dari penyakit, contoh nasoro, ada dobelnya gak? ada hamyahnya gak? ada penyakitnya gak? jadi bismillahirrahmanirrahim 10 menit kurang bina ada tujuh, yaitu salim dobel hamyah lapis coba aku lari oh saya gak bisa pulangi-pulangi bina ada tujuh salim dobel hamyah man lapis Allahu Akbar 10 menit bu itu 3 bulan bu sepuluh tahun nyata di pesantren 3 bulan tanyakan sudah yang ada itu kesalahan siapa? gitu loh itu metodologi insyaallah udah cukup gak usah ditulis ada bukunya yang diterjemah tadi sudah cukup itu hanya ilmu saja namanya metodologi jadi harus percaya gitu dan gunanya ini gak penting gunanya seorang pengarang udah sekarang tambah materi tamis terakhir ini mantap udah jadi dur selesai materi habis dur awas bu baca kitab kuning nanti dan nanti pendalaman-pendalaman jadi ada namanya almasdariya anmasdariya itu nanti saya utarakan habis dur ini yang penting materi selesai hari ini bismillahirrahmanirrahim tamis siap belum udah kok tulis gak ini? oh tulis yang ditulis mana tulisan itu? ibu serang mana uman itu berarti awas salim dobel hamjah man lapis andai kata gak mau mau hamjah ya mahbus saja lapis itu penting ibu lapis itu sama saya kagum semua makannya yang berlapis-lapis namanya lapis se-Indonesia sama kalau untuk kelas ustad awas jangan mafrok makron anda memahami gitu aja untuk murid-murid pokoknya gak penting yang penting lafif dia coba bu yang jawab ibu-ibu semua ada tulisan ada tulisan sayyidina abu bakar radiyallahu anhu radiyallahu anhu radiyah berarti di ilmah di bina apa bu melupara maksudnya di tengah ini jadi fah ilrodiyah kata das saat penyakit jadi belak apa berarti man apa berarti ya ini ibu saya tahu ini ibu berapa kan ini saya tahu kalau itu mudah ini nakis mudah pokoknya kabarkan salim dobel man tuh misal ajwaf nakis man lapis gitu aja udah bismillahirrahmanirrahim terakhir materi tamis saya kalau training untuk ustad memang ini saya setujukan karena rata-rata ustad nanti bingung gunanya apa bidang dua dia aja gak bisa menjawab gitu tapi di pondok mengapa dibuat tiga bulan gitu itu hanya bidangnya saja belum jika ada wau tadi itu namanya kok itulah jadi satu tahun bina tiga bulan ini nanti tiga bulan plus jika ada wau itu sembilan belas itu dibuat total satu tahun jadi bina ini tanyakan ustad yang ada itu semuanya satu tahun padahal kita gak boleh ini lima menit tambah materi-materi kaedah materi-materi kaedah itu cukup dipaksakan yang paling satu jam kemau semua satu jam tapi menurut saya bukan satu jam jumlah total satu jam tapi prakteknya contoh bu contoh contoh saja ada khadis bu artikannya begini andai kata ada orang saya tanya saya tanya yuk silahkan makan ini khadis silahkan makan anda keadaan puas apa jawabannya ini so imun saya orang yang berpuasa so imun artinya banyak orang yang berpuas semuanya diem bu kata dasarnya so imun itu apa bu maksud gak tau apa so alhamdulillah bim salah kok iso bu kok saumah oh gini ada coba ini ada kait bunya begini bu sawimun awas ada peraturan polisi bunya begini jika ada wawu atau yak utawa awas utawa wawu atau yak contoh bayiun jika ada wawu atau yak dah dalam keadaan hidup jatuh setelah alif alif tambahan alifnya alif tambahan mesti diganti hamiyah itu kaitan saya ulangi dimana ada wawu atau yak jatuh setelah alif alifnya alif tambahan itu mesti harus diganti hamiyah itu kaitan gak usah dihafalkan bahasa Arab lagi gak usah buka buku saya poin yang ketiga polisi itu elemen 70 jangan buka elemen 70 elemen 70 itu polisi 1 72 polisi kedua 73 polisi ketiga bu bunyinya apa bu bacakan saya jika ada wawu atau yak terus jatuh setelah alif tambahan mas intinya atau alif tambahan aja maka wawunya diganti masuk ganti alif Allah wakibar mana yang ketiga yang ketiga yang ketiga makanya sowi mun jadinya soim mun soba iun menjadi bah iun itu kaedah bu jadi hamiyah itu belum pasti kata dasar gak paham ini contoh-contoh itu jadi tapi gak usah dihafalkan yang penting praktek saya gak setuju hafalan gitu loh makanya hafalan biarlah untuk menghafalkan Al-Quran atau khadis teori-teori ini gak perlu hafalan yang penting paham saya contohkan saja saya contohkan saja itu polisi namanya bu dari saya polisi saya lengkap 19 elemen 70 kata contoh ulangi ak-dama sama dengan apa af-ala kan itu berapa lapar gak bu kemarin elemen af-alayuf ilu belum apa ya belum coba af-alayuf ilu if-alan paham ini coba-coba bu saya contohkan amanah iman saya kasih hamnya di depan amanah terus yuminu terus imanan itu buasnya gitu tapi tidak boleh dibaca amanah bu gak boleh karena ada aturan polis polisi keberapa cari sendiri nanti apa polisinya jika ada dua hamnya hamnya yang kedua mati bu itu wajib diganti yang cocok dengan sebelumnya artinya adalah kalau sebelumnya berupa alas sebelumnya kodomah ganti wawu kalau sebelumnya fatkah diganti alif kalau sebelumnya kasrah diganti itu kaedah bu saya ulangi aturan aturan baca kitab itu kalau ada hambiah alas kalau ada hambiah bu kok yang kedua mati itu gak boleh dihidupkan gak boleh ditetapkan harus diganti yang cocok dengan sebut kalau sebelumnya fatkah diganti alif kalau sebelumnya dumana diganti kalau sebelumnya kasrah diganti coba amanah diganti apa oh amanah kalau nulis amanah karena yang hamnya diganti alif nulisnya amanah begini salah salah alif itu mati ada mati kok berdiri sendiri pocong boleh berdiri asal adanya menggandeng mimah digandeng dengan enak itu boleh kalau tidak ada tidak boleh berdiri sendiri makanya nulisnya harus di atas hambiah nulisnya di atas di panggul bunyinya apa amanah gitu bu paham ini bilang imanan betul gak salah harusnya apa oh diganti oh imanan itu aslinya adalah imanan berarti dia adalah masdar paham gak coba saya ada khatis mansoma romadona imanan wahtisaban barang siapa puasa pada apa romadona jangan ditanuin karena maful dibaca nas sop romadona berarti isim Allahuakbar isim guru munsoreh bu isim guru munsoreh itu nasabnya farkat tarpatan weng kok tahu isim guru dari mana dua alasan yaitu nama bul belakangnya ada alif non ada alif non gak apa-apa bu ngomong namanya teori 4 tahun jadi dengan 3 hari jadi yang penting paham kemarin tapi ingat kembali ya jadi romadona jangan romadonan ada orang iman soma romadonan wahtis imanan coba imanan itu masdar kata dasarnya adalah imanan imanan masdar kalau masdar itu dengan atau karena ngelupara apa ya karena karena gak ada keiman jadi barang siapa yang melakukan puasa imanan karena iman pada Allah bukan dengan iman bukan dengan iman karena iman pada Allah waktu saban dan bukan dengan masuk waktu saban mengharapkan pahala kok dengan karena mengharapkan pahala ikhtisab itu mengharapkan bukan dengan bu karena dia apa mas dan tidak ada persa pasti kan gitu kan mengingat lagi yang penting oh iya iya saya salah banyak yang mengatakan imanan dengan iman sudah kelihatan gak linaku dia walaupun gak dosa gak dosa lagi tidak dosa udah ini Allah coba bu kira-kira carikan sendiri polisi yang keberapa bu buka polisi yang ke sebelas jadi polisi itu nanti gak usah yang penting praktek suruh terangkan gak usah mengapalkan sekali lagi mohon maaf ustadz yang hadir jangan suruh mengapalkan murid lebih baik apalah hadis dan quran kenapa ini mengapalkan metode-metode ini yang penting bisa baca benar 11 apa itu isinya benar gak jika ada dua dan seterusnya ada tutup gak usah diapalkan yang penting paham awas tutup saya mau terakhir tapi sudah belum saya ini artinya saya sudah praktek terus agar dengan mengingat mengingat coba saya satu aja lagi jangan fokus dengan kata dasar contoh kemarin sudah saya tulis tapi saya saya hapus nak butuh kata dasarnya apa abadhanun fiilmundure artinya kita begitu kan berarti nak butuh artinya apa kita nyembah ada tulisan Arab nasta'inu nasta'inu nun artinya kita kita sinta sebagai tambahan karena sin harus ada kata dasarnya apa bu ayana gitu ya kalau ayana bu saya buka di kamus artinya dua satu artinya mata dua artinya jelas jadi betul gak iya kena bu dua iya kena sinta'inu kepadamulah kita menyembah iya kena sinta'inu kepadamulah saya minta mata minta jelas saya ubah iya kepadamulah saya minta jelas cocok gak ini dua-duanya salah bu bukan ayana aslinya itu dari kata dasar awana ditambah sinta buninya istak wana mundureknya apa tak tulis yasta lun saya gendul aja nasta'inu ada peraturan polisi buninya apa jika ada wawu atau iya dan penyakit tak hidup sehat mati ditukar saya tukar sekarang mau seapal kemarin diapal ulangi penyakit tak hidup sehat mati buninya apa nas nasta'inu sudah jadi aturan berat berat ada wawu itu berat kalau sebelumnya khas diganti apa cocoknya yang muda tadi iya makanya iya itu bukan asli iya itu gantian dari wawu gara-gara tadi perberat ini bu gak main-main bu jangan terus terpanjang dengan tulisan arab enggak paham ini contoh contoh coba ini ini langsung praktek langsung praktek jadi semua kata dasar jenis akan mengetahui coba yang 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 laki-laki aja karena ibu gak pernah mondok ini orang bersuci bahasa bahasa habis apa namanya is apa apa namanya is pernah gak istin apa bu pernah dengarkan istinja itu apa bu bersuci kan tak tulis saya tulis istinja istinja kata dasarnya apa sinta sebagai tambahan kan master kan istaf alaya staf ilu istif istanjaya ayastanji u istinja namanya mas dar kata dasarnya sinta tambahan kata dasarnya apa bu naja naja saya tulis naja bu kalau naja saya buka di kamus naja itu artinya selamat selamat berarti istinja adalah minta selam cocok cocok kira-kira itu salah bu amyah disini adalah gantian ya bu aslinya itu naja naja itu bebersih istinja berarti melakukan bebersihan dari mana ganti ganti amyah istanjaya yastanji u ayo istanjaya istanji u istinja tulisannya istinjayan 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 adaya jatuh setelah alif tambahan wajib diganti tadi lupa yang ketiga tadi diganti istinjayan diganti istinja an jangan terpancing dengan itu penting bu itu penting jangan terus istinjayan terus naja selamat itu contoh jadi jangan terpacar dengan kata dasar mesti ada pasalah tutup materi terakhir adat Bismillahirrahmanirrahim kurang durnya berapa 10 menit bisa sekat anulisnya ikut saya sekalian atau enggak enggak usah nanti malah pusing judulnya enggak ada bukunya adat artinya hitung hitungan hitung enggak usah saya tak nulis sepat jaringan nanti kalau saya tes juga satu angka 1-10 mempunyai istilah namanya adat mufrod adat mufrod hukumnya ada dua yang poin dua angka 11-19 mempunyai istilah namanya adat murokab adat murokab murokab ya hukumnya ada empat tu dua tiga empat bismillahirrahmanirrahim saya tes sekilas saja contoh saya bilang adat itu mesti mempunyai yang namanya makdud halaman 19 tidak usah dibuka makdud makdud itu artinya yang dihitung makdud makdud itu yang dihitung mengapa dikatakan adat murokab murokab itu sendirian salah satu satu angka coba kalau murokab disusun murokab susun disusun disusun contoh saya bilang khomsata asyara rojulan khomsa asyara imro atan udah bismillahirrahmanirrahim adat adat mufrot adalah hukumnya adalah satu makdud dibaca cer sebagai mudof ileh coba 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 ini mudof ini mudof ini mudof ini mudof sebagai mudof itu kaedah udah untuk untuk yang pertama kelas pengarang nanti kondisional ini kelas pengarang untuk kedua saya tinggal dulu kalau kuat nanti yang penting paham dulu ada pun adat murokab hukum yang pertama adalah makdud dibaca nasob tak tulis makdud dibaca nasob sebagai tamis tadi saya belum terangkan tamis tadi apanya ini saya mempunyai 15 apanya saudara laki-laki saya mempunyai 15 apanya saudara perempuan namanya tamis berarti ini dibaca nas nasob sudah hukum yang kedua angka yang pertama saya kasih huruf balok penting angka yang pertama wajib fathah saya balok juga fathah fathah ini kalau ini kalau ini saya ulangi kalau ada murokab kalau menjadi bisatu saya ulangi ini saya hapus saja makdud makdud sudah paham khusus angka ini bisatu bisata bisati apa angka tapi kalau angka murokab selamanya dibaca selamanya khomsa angka pertama contoh kalau ini menjadi khobar dibaca mu kalau jadi mafukul dibaca ma kalau di khusus bibikom sati dibaca kastro itu contoh kalau ini bu jadi khobar dibaca khomsata jadi mafukul dibaca khomsata dimasih kurucar bak bik khomsata itu adat murokab mesti selamanya dibaca fathah paham ini ini kelas pembaca ini kelas pengarang bu saya menerangkan kelas pengarang gak kira-kira berani gak ini ini kelas pembaca bu sekarang ini juga kelas pengarang ini kelas pengarang berani gak saya terangkan dicoba ya bismillahirrahmanirrahim suku gak pusing karena pengarang ini bismillahirrahmanirrahim bu yang namanya adat mufrot itu diantara adat dan makdud dilihat dulu kalau ini saya perlu makdud itu dilihat dulu makdud ada yang laki-laki ada perempuan kalau ini laki-laki kan ini perempuan kan kalau makdudnya kalau makdudnya laki-laki wajib dikasih tak undi-undi ini kalau makdudnya perempuan tidak usah dikasih tak itu intinya khomsu paham ini gak paham gak ini kalau makdudnya laki-laki ada apa demikian logikanya adalah laki-laki kalau ini kan sudah hanya dua jajerkan komsa dan merjelkan satu huruf-huruf cocok kalau laki-laki nikah dengan perempuan ini udah nikah semua kecuali seti hati perempuan nikahnya dengan laki laki itu sudah cocok sekarang kelas pengarang yang kedua untuk nomor tiga diantara saya tulis yang nomor tiga diantara dua angka awas mesti ini ada tak dan tidak bisa di depan saya ulangi diantara dua angka harus ada diantara dua angka harus ada tak undi-undi kalau di depan dikasih belakang jangan kalau di depan tidak ada belakang dikasih masuk gak ini khusus angka wajib diantara dua angka harus ada kalau di depan kok ada taknya di belakang tidak kalau di depan kok tidak ada di belakang harus apa tulisan saya diantara dua angka harus ada tak jawabannya apa laki-laki berarti di depan ini 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 laki-laki maksudnya maksudnya laki-laki berarti di depan kalau perempuan berarti di belakang logikanya adalah ini kan sudah suami istri kan ini sudah suami istri kalau ini kok kok taknya kok taruh di suami istri taruh di belakang nanti akan terjadi serang bu ini sudah suami istri ngapain biar laki-laki jajar lagi lagi kalau ini laki-laki perempuan jajar perem ngeri gak orang Arab itu yang pertama hukum pengarah yang ketiga lafal asroh bu asar lafal asroh itu bisa dibaca fatkah asar bisa dibaca asroh boleh bagaimana membedakannya jawab kalau laki-laki di fatkah kalau perempuan di gelondong mengapa karena laki-laki itu panjang kalau gak paham ya Allahuakbar tulis bu ini ini sudah kelas pengarang lho subhanallah ada ustad menerangkan adat itu pusing gara-gara gini masak gini ada cerita masya Allah ustad selamanya saya gak pernah menerangkan adat pada murid dia pusing gini ngapain gini pusing tulis bu ini sangat penting praktek kitab nanti banyak sudah ini prakteknya nanti habis dur ini sudah dur kita tutup Alhamdulillah bersama-sama semoga Allah merinduinya Alhamdulillah 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 masuk jam berapa nanti ini jam 2 sama ya gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati